Cukup dengan satu nomor telepon saja, kalian dapat menggunakan dua whatsapp sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel yuk tutorial. Seperti biasa, admin selalu membahas tentang tutorial, tips, dan trik yang ada di aplikasi, baik itu whatsapp, instagram, dan aplikasi lainnya. Di video kali ini, admin bakalan ngasih tutorial cara mempunyai dua whatsapp, cukup menggunakan satu nomor. Untuk lebih jelasnya, kalian jangan skip video ini, agar jika kalian ingin menggunakan dua whatsapp, cukup dengan satu nomor. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kalian buka aplikasi whatsappnya. Kemudian, klik tiga titik di pojok kanan atas, pilih setelan, lalu kalian pilih akun. Kemudian, kalian pilih ganti nomor, klik lanjut. Nah, disini ada dua bagian ya. Yang pertama, kalian disuruh untuk memasukkan nomor lama kalian. Dan di bagian bawahnya, kalian harus memasukkan nomor telepon baru. Oke, admin jelasin ya. Di bagian nomor telepon lama ini, kalian isi nomor telepon kalian yang sekarang. Dan di bagian nomor telepon baru, sama kalian ketik aja nomor telepon kalian, dan jangan lupa kalian tambah yankan 0 di belakangnya. Setelah itu, kalian klik lanjut. Kemudian, kalian bisa beritahu kontak kalian ataupun tidak. Jika sudah, pilih selesai. Kemudian, kalian dimintai kode verifikasi yang bisa kalian dapatkan melalui panggil saya. Kalian pasti bertanya kan, kenapa gak otomatis lewat SMS aja, min? Karena di bagian nomor baru tadi, kita udah ubah nomor lama kita, yang semula tidak ada angka 0 di belakangnya, kita tambah yankan 0. Jadi, jika kalian minta kode verifikasi melalui SMS, maka tidak akan ada pesan atau kode verifikasi yang masuk, karena nomornya sudah kita ubah. Langsung saja, pilih panggil saya. Kemudian, kalian tunggu sampai ada panggilan masuk dari pihak WhatsApp. Jika sudah, kalian masukkan kode verifikasi tadi, dan otomatis nomor WhatsApp lama kalian berubah ke nomor WhatsApp baru yang kita masukkan tadi. Kemudian, kita install WhatsApp baru lagi, atau jika HP kalian bisa menggandakan aplikasi, kalian tinggal gandain. Jika HP kalian sama Xiaomi, kalian langsung saja pergi ke setelan, scroll ke bawah sampai menemukan aplikasi ganda. Lalu, kalian pilih WhatsApp, kemudian kalian hidupkan. Dan otomatis, aplikasi WhatsApp pada HP kalian ada dua. Atau, kalian juga bisa install di Playstore aplikasi ganda. Langsung saja kita buka aplikasi WhatsApp yang sudah kita gandain tadi. Dan di sini, kalian masuk seperti pertama kali membuat atau memasukkan WhatsApp yang baru. Masukkan nomor kalian yang aktif pertama tadi sebelum kita ubah. Agar nantinya secara otomatis dapat menerima verifikasi melalui SMS. Oke, lanjut. Kemudian, tunggu hingga proses kode verifikasi masuk. Klik lanjut. Lalu, izinkan. Kemudian, masukkan nama pengguna yang akan digunakan untuk WhatsApp kalian. Jika sudah, lanjut. Dan sekarang kita sudah memiliki dua WhatsApp menggunakan satu nomor. Tapi, admin saranin. Nomor WA baru yang kita tambahin angka nol tadi, jangan digunakan sebagai nomor WhatsApp penting atau WhatsApp pokok kalian. Contoh seperti WhatsApp grup sekolah, WhatsApp berdagang lewat online. Karena dikhawatirkan ketika kita menginstall WhatsApp kita, kita tidak dapat masuk pada WhatsApp menggunakan nomor yang kita tambahin angka nol tadi. Jika kalian kurang paham, kalian bisa skip videonya ke belakang atau kalian tulis di kolom komentar ya. Mumpung kalian masih ada di video ini, kalian bisa share, like dan subscribe ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dan selalu bisa memberikan video tutorial yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!